Terkait dengan kecelakaan maut Tanjakan MN, berikut kita dengarkan wawancara rekan kami Tifal Solesa dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Agung Budi Marioto. Peristiwa kecelakaan di Tanjakan MN Subang ini menjadi hal yang menggegirkan juga bagi masyarakat terutama mereka yang fokus perhatiannya pada sistem lalu lintas di Indonesia. Beberapa kali juga kejadian kecelakaan juga terjadi di tempat ini, lalu apa langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini? Saya sudah bersama dengan Kapolda Jawa Barat, Pak Agung Budi Marioto. Terima kasih sebelumnya sudah menyisikan waktu berbincang bersama kami. Pak, mau update dulu soal perkembangan kasus ini sudah seperti apa sejauh ini, Pak? Pertama, saya selaku Kapolda Jawa Barat priatin juga. Kemudian juga berdua cita di mana korban kecelakaan bis yang kemarin malam minggu itu cukup banyak. Kita berdua cita kepada almarhum dan almarhumah. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan IT, yaitu kita gunakan traffic analysis accident, itu dapat dipastikan bahwa tersangka pengundi bus tersebut atas nama AM, itu sudah resmi dinyatakan sebagai tersangka. Mulai hari ini sudah ditetapkan? Mulai hari ini. Tadi sudah saya cek Kapolres melakukan gelar perkara, kemudian dibantu dengan hasil pemeriksaan, dan hasil olah TKP oleh tim analysis accident, dinyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemudian supaya diketahui juga, sebetulnya bus tersebut sudah tahu kondisi remnya tidak kurang berfungsi. Yaitu pada saat bus tersebut sedang istirahat di restoran di Jalan Setiabudi, Bandung, tahu kalau rem kiri belakang itu bocor. Kemudian yang penumpang bus sedang makan, supir dan kernetnya memperbaikin secara manual, supaya tidak bocor lagi. Memang kalau dalam kondisi jalan lurus, itu kan bebannya tidak maksimal. Mungkin bisa ngerem. Tapi pada saat turunan tajam, itu sama dengan bebannya itu tiga kali lipat daripada beban yang semula. Sehingga itu tidak bisa terguling, kemudian terguling, sehingga mengibatkan korban seperti yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu saya sudah perintahkan, usut tuntas kasus ini. Apakah kemudian akan ada peluang munculnya tersangka baru, atau kemudian ada upaya untuk mengkonfirmasi kepada pihak jasad, transportasi bersangkutan? Saya kira kita konsentrasi ke kasus ini dulu, kita akan juga dalami nanti proses uji kirnya. Itu kan harusnya kir dong. Itu kan angkutan rumah harus kir. Apakah prosesnya benar atau tidak. Karena diakui juga sudah lakukan uji kir sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Iya betul. Kita akan periksa mendalam ke situ. Kalau nanti demikian, kita bisa undang-undang 22 tahun 2009 dan mengamanakan bisa manajemen angkutan umum juga bisa bertanggung jawab. Kalau dia sudah tahu, kendaraannya tidak layak operasi. Dipaksa, maka kita proses hukum juga. Ada upaya koordinasi juga berarti dengan pihak dinas terkait atau bagaimana? Kita pertama dengan teman-teman perhubungan. Kemudian dengan dari dealer. Dealer itu artinya, kendaraan tersebut, kita undang, kita yakinkan, terus baru dengan tim analisa eksiden, eksiden di air kita, supaya lebih kompresif penanganannya. Terkait dengan tanjakan MN ini yang cukup sering lah ya lokasi ini menjadi tempat terjadinya kecelakaan begitu itu. Bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak ke pohon? Pertama kita akan, kemarin sudah disurvey, ada sebelah kiri itu ada tanah punya perhutani. Kita rencanakan di situ akan dijadikan tempat untuk antisipasi manakala remblong. Seperti juga yang pengalaman saya pada saat dinas di Lampung, di daerah Tanjakan Tarahan namanya, itu bisa untuk menyelamatkan. Jadi kalau remblong ke kiri, terus ada gundukan-gundukan pasir, sehingga bisa mengerem di situ. Untuk pengawasan langsung di tempat, itu apakah kemudian akan berpeluang? Misalnya akan ditempatkan pos penjagaan di sana atau pengawasan secara intensif atau bagaimana Pak? Situasional ya, situasional. Jadi sebetulnya intinya, kalau itu kaitan infrastruktur jalan, ya perbaikin infrastrukturnya. Kalau manajemennya, kita perbaikin manajemennya. Kalau yang tadi kan infrastruktur terlalu terjal ya. Nah solusinya salah satu cara, ya kalau papan imbuan, iya. Tetapi mungkin ada tanah yang space kosong itu, nanti kita kasih semacam, seperti hyperbol itu. Jadi kalau nanti dia kendaraan yang remblong bisa lari ke situ, nanti akan berdi sendirinya, karena tancakannya akan di stop, nanti di try di beton, pakai beton. Terakhir Pak, harapannya kemudian agar jangan sampai kasus serupa di tempat yang sama, tidak terulang kembali begitu? Yang pertama dari pastikan dulu bahwa kendaraannya yang digunakan harus laik jalan. Apalagi itu angkutan umum membawa penumpang yang cukup banyak kan, nah itu harus laik jalan. Yang kedua ya, aturannya. Aturannya ditegakkan, nah kepolisian dalam konteks adalah pengawasan. Nanti kita akan gandeng, teman-teman berhubungan, mungkin akan sidak di terminal-terminal untuk mengecek kelaikan jalan kendaraan angkutan umum. Harapannya kemudian jangan sampai terjadi lagi kasus serupa. Pak Agung Budi Marioto, terima kasih sudah bergabung dan berbincang bersama kami untuk kesempatan kali ini. Harapannya kecelakaan serupa di tempat yang sama, yang ditanjakan MN ini tidak kembali terulang, dan tidak ada lagi korban jiwa ataupun juga korban lupa terkait dengan kasus kecelakaan dalam berlalu lintas.